Modifikasi yang ekstrim ini memang pasti mengalami banyak hal dan rintangan Bentuknya, modelnya itu harus bagus, lekukan bodinya, pemasangan modifikasi kaca-kacanya Itu juga banyak sekali mengalami kendala Halo guys, nah hari ini kita ingin melakukan pembongkaran dari si Honda City Yang dimana Honda City ini kemarin kan sebenarnya kita udah ngetes nih untuk kendaraannya sendiri sebelum kita modifikasi Nah sekarang kita udah mau memasuki ke tahap modifikasinya Kondisi mobilnya masih oke Dan sekarang kita baru ingin melakukan pembongkaran mulai dari bodi-bodi depan sampai ke bodi belakang Karena nanti rencananya akan kita modif total menjadi sport car dan juga basic Si kendaraan ini udah nggak kelihatan lagi Terutama di bagian lampu-lampunya kita akan ganti semuanya Terus dari itu bagian-bagian pintu-pintu kita juga akan ubah semua pilar atas kaca-kaca total Nanti kita akan ganti semua Oke kita lihat untuk proses pengerjanya dari step by step Nanti video ini mungkin akan berseri Kita mulai dari pembuatan sampai selesai Nah proses pertamanya Kita akan melakukan pembongkaran dari interior Kita pengen bongkar dulu nih interior Seperti kayak jok-joknya setelah jok-joknya kebongkar Nanti juga kabin-kabin dalam kita bongkar semua Mungkin sementara akan disisakan dashboardnya dulu Setelah udah selesai semua baru nanti kita akan bongkar ke posisi di depan Sekarang gue lagi bersama satu unit kendaraan yaitu Honda City Yang dimana Honda City ini yang tadinya masih mulus, masih bagus Ini kita lagi bongkar total untuk kita ganti bodinya Dan juga kita akan modifikasi total Yang dimana tadinya bentuknya masih standar Akan kita modifikasi menjadi sport car Kita lihat untuk prosesnya Step by stepnya Pengerjaannya hingga nanti kita finishing Nah kalau teman-teman bisa melihat Kalau kemarin posisinya masih komplit untuk si Honda City ini Nah kalau kita lihat hari ini udah kebongkar semua Nanti sebentar lagi bagian atap dan juga belakang semua nanti udah akan kita bongkar total Yang akan kita sisakan untuk penahan Sebentar masih di pintu depan Nanti rencananya juga akan kita panjangkan untuk pintu depannya Kemudian baru kita akan potong atap pilar-pilarnya juga kita akan bongkar semua Dan kita akan buat jauh lebih ceper dan jauh lebih bagus Kalau kita lihat untuk modifikasi yang ekstrim ini memang kita mengalami pasti Dari bengkel-bengkel yang memodifikasi pasti mengalami banyak hal dan rintangan Yang dimana untuk bentuknya, modelnya itu harus bagus Lekukan bodinya nanti dan juga untuk bodi-bodinya masih mulus Pemasangan modifikasi kaca-kacanya itu juga banyak sekali mengalami kendala Tapi step yang pertama yang akan dibuat adalah bodi eksterior dulu Setelah bodi eksteriornya nanti semua udah selesai Baru nanti kita memasuki ke bagian berikutnya Nah ini adalah tahap lagi di belakang kita Tahap lagi pembongkaran untuk part-partnya Nanti karena si tiang-tiang ini rencananya nanti semua udah gak akan dipakai Nah tapi kita akan bongkarnya ekstra hati-hati Kita akan buka part-by-partnya seperti ini Satu persatu dan juga atap ini nanti juga rencananya semua udah gak akan dipakai lagi Tapi untuk pembongkarannya supaya rapi Tulang-tulangnya supaya bisa maksimal Jadi kita bongkarnya, klip-klipnya kita buka dulu Udah sampai rapi semua Baru nanti kita lepasin satu persatu Jadi nanti start modifikasinya rapi dan juga nanti selesai kita finishing juga tetap rapi Jadi untuk strukturnya segala semua masih oke dan juga masih bagus nanti setelah selesai modifikasinya Nah untuk mobil Honda City yang kemarin kita kerjakan Nah sekarang udah kita bongkar total semua Dan sekarang kita bisa melihat nih untuk kondisinya nih sekarang ini sudah total terbongkar Dan sekarang kita sudah mempersiapkan untuk bodi-bodi yang akan kita custom ke mobil ini Dan sekarang kita bisa lihat nanti hasil akhirnya seperti ini Jadi kurang lebih hanya sepinggang atau lebih dari sepinggang Dan juga untuk bodi partnya ini sekarang udah kita rakit satu persatu Prosesnya memang gak cepat Karena kita sudah beberapa kali untuk mengerjakan dari proses convert mobil seperti ini Prosesnya maksudnya step by stepnya sudah kita sering lakukan Jadi tidak terlalu mengalami kesulitan yang serius Tapi juga hanya prosesnya aja memang memakan waktu Dan juga bagasi juga sudah kami siapkan Dan kita lihat nanti untuk prosesnya seperti apa Terima kasih telah menonton!